Saat ini kami sedang menonton angka-angka yang berubah. Dari 97 jadi 197. Apa hukumnya orang yang sengaja merubah angka-angka ini? Dan apa juga hukumnya bagi orang yang menikmati dari adanya perubahan yang justru merugikan pihak lain? Kami tidak ingin bahwasannya bicara tentang atau sesuatu. Kami tidak mengatakan isu, apakah fakta atau tidak. Kecurangannya selama ini dimuat di media, misalnya, tidak boleh menjadikan sebab kita lalu bermusuhan cacimaki. Sebab banyak diantara pendukung 01, 02, 03 mereka tulus sesuai dengan pengentauannya. Kalau ada pemain-pemamin salah satu diantara itu ada yang tidak benar, itu pemainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbiyyat na'in. Buya, saat ini kami sedang menonton angka-angka yang berubah. Dari 97 jadi 197. Ada yang menguntungkan satu pihak, tapi juga merugikan pihak lain. Ada yang geram, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ngomel-ngomel dengan grup. Ngomel-ngomel itu kalau zaman sekarang namanya omon-omon. Nah, tapi ada juga, Buya, yang justru menikmati perubahan ini. Ya, perubahan angka ini. Ya, karena menguntungkan bagi kelompoknya. Pertanyaannya, Buya, apa hukumnya orang yang sengaja merubah angka-angka ini? Dan apa juga hukumnya bagi orang yang menikmati dari adanya perubahan yang justru merugikan pihak lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semula, dari sebelum pemilihan berlangsung, kami hanya berpesan bahwasannya, selamatkan hatimu, selamatkan dirimu. Sehingga di saat memilih, pastikan engkau memilih adalah karena Allah. Bukan karena kepentingan hawa nafsu dan urusan pribadimu. Mohon kepada Allah, kemudian istikharah, untung-untung ditambah dengan sedekah dan yang lainnya. baru besok pilih sesuai dengan apa yang sesuai dengan hati nuraninya yang bersih tadi, yang tidak ada kepentingan pribadi. coblos. Biarpun nanti yang keluar dajjal tidak dosa dia. Itu yang terpenting. Kemudian di saat seperti ini, benar tidaknya perubahan, apakah betul? Kalau bicara yang membuk, kalau bicara real, kalau seandainya ada betul dan nyata, kami tidak bicara, tidak usah menggunceng orang lain, tapi langsung Anda saja. Kalau Anda merubah angka, Anda berdusta dong. Biarpun mohon maaf, Anda ingin memenangkan orang yang menurut Anda adalah Nabi. Tidak usah orang biasa. Tapi kalau Anda dengan cara berdusa, berdusta, merubah angka, Anda berbohong. Anda berbohong, berdusa, merubah angka. Ya kan? Enak. Kan saya minta afanya kepada Anda akan gampang. Kalau ada orang lain sana akan susah. Anggap saja Anda yang merubah angka, dari 100-750 Anda berdusta. Berarti Anda sudah bukan karena Allah membelanya. Ada sesuatu. Orang-orang seperti itu, tidak akan bisa jadi pembela pemimpin yang benar. Biarpun pemimpinnya benar. Anggap saja calonnya dua. Yang satu Fir'aun, yang satu Musa. Ibaratnya, seandainya calon dua. Kan ada tiga ya. Kalaupun Anda membela Nabi Musa, tapi dengan cara berbohong, Anda bukan karena Allah lagi. Sudah. Ingat, tujuan sebaik apapun, jika diraih, dengan cara tidak baik, hasilnya jelek. Anda mau sholat wudhu, pakai air kencing, tidak akan suci Anda sampai kapanpun. Apalagi dukung Fir'aun misalnya, dengan cara berbohong misalnya. Bisa lah. Mau dukung Musa saja berbohong, tidak boleh kok. Terlepas daripada kejadian yang sesungguhnya. Sekarang begini, saya ingin mengembalikan pada hati. Kalau Anda melihat berubah-ubahnya itu semuanya, Anda cukup mengandung kepada Anda. Kalau Anda bisa mengetahui perubahan, Anda bisa mengantisipasi kebohongan, Anda lakukan kalau Anda punya. Punya kemampuan. Kalau Anda tidak punya kemampuan, Anda cukup berdoa. Pertama, bebaskan diri Anda. Anda tidak senang dengan kebohongan itu. Kalau ternyata pemimpin yang Anda pilih, itu misalnya, 07 itu, misalnya, Anda pilih itu, ternyata pengikutnya adalah banyak yang berbohong, sehingga merubah angka menjadi menang. Kalau Anda ikut senang, Anda bukan karena Allah lagi. Oh, ada kebohongan di dalamnya kok. Saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda menganggap itu ada sebuah kebohongan, di dalamnya ada kebohongan, sudah terlancur, Anda dukung pada yang sebelumnya, maka Anda harus ingkar dengan kebohongan itu. bahwa itu tidak benar. Bahkan biasanya itu yang Anda pilih semula, 07 itu yang Anda pilih, Anda kalau punya kekuatan, Anda rupa, urusanmu dengan Allah. Ini kisahnya bukan kisah, kisah orang beriman itu panjang, bukan hanya di saat menjabat sebagai presiden, kemudian setelah selesai kisahnya, bukan tahun ini saja, Anda masih akan ditanya di alam barzah, Jadi kemungkinan orang melakukan itu, tentu namanya kehidupan di dunia kan, bisa mungkin saja, 07 memang Fir'aun misalnya, 08 adalah Khidir atau Nabi siapa, bisa saja pengikut orang baik itu, ingin mendukung kebaikan dengan cara yang tidak baik, mengisah pada zaman itu ada orang, mengarang hadis, pendustah hadis, gara-gara ingin memperjuangkan Al-Quran, ada kok, jadi semuanya mungkin, yang penting dustah itu tidak benar, jadi ada wabda, pembuat hadis palsu, itu di kalangan ulama yang kurang wawasan, sehingga mereka mengarang hadis tentang keutamaan Al-Quran, tujuannya apa? karena aku lihat orang pada berpaling kepada Al-Quran, sehingga aku perlu mengarang hadis tentang keutamaan Al-Quran, disebar dustah tetap, jadi tetap kami nasihat kepada siapapun, ini pendukung kosong manapun, ingat jangan berdustah, urusanmu dengan Allah lah ya, jika Anda melihat dustah yang sesungguhnya, bukan bohongan, dustah yang sesungguhnya harus ingkar dong, kalau Anda melihat, kalau Anda tidak melihat langsung, tidak mau, ya jangan, ya kan, jadi kita harus tetap waspada, memang mungkin, mohon maaf, ada kosong tujuh tadi jahat, kosong jahat, kosong lapan ini sebenarnya baik, cuman kan tidak semuanya orang baik di bawahnya, ada punya kepentingan, karena ingin menjatuhkan kosong tujuh bisa jadi, bisa jadi, mungkin biarpun kasusnya tidak banyak, anggap saja misalnya, kosong tujuh dengan kecurangannya misalnya, dengan kejahatannya, terus macam-macam, membuat angka-angka tambahan dengan bermacam-macam cara, cuman saya itu mendukung kosong lapan, kosong lapan itu baik, ngejar tidak mungkin, tapi saya akan bagaimana, memperkuat bahwasannya kosong tujuh, ini tidak benar, bisa saja di sebuah tempat pemilihan, saya membuat, membuat kebohongan, bahwasannya, lalu, setelah itu ekpos bahwasannya, lho ini kejahatan kosong tujuh, padahal ini membuat saya, bisa jadi kan begitu, maksudnya gini, saya yang nyuri, tapi tak taruh lemarinya kawan saya, biar dia dituduh, bisa atau tidak? bisa, artinya kemungkinan semuanya itu, karena serba mungkin, bisa jadi, memang banyak, kejahatan di situ misalnya, di kosong berapa itu, misalnya ada kecurangan, bisa jadi dari pihak yang katanya baik itu, ada orang tidak baiknya, ya tadi, membuat satu kesalahan, lalu biar diekspos, dinisbatkan, sehingga nanti, dinisbatkan kepada ini, menambahkan kekeruhan, bermasalahnya apa itu semuanya? Karena, sudah tidak karena Allah, kalau anda karena Allah, tidak akan pusing lagi, kalau anda karena Allah, misalnya, biarpun kosong tujuh itu nanti, adalah memang, aduh, pengikutnya jahat semuanya, dan sebagainya, aduh, saya yang dukung kosong lapan, kalah lagi, dan sebagainya, anda tetap dengan Allah, bukan berarti anda harus merubah, memprovokasi kosong lapan, yang anda pilih, untuk bisa menjebak, agar kosong tujuh nanti, bisa dinilai sebagai, pemain yang salah, ayo kita bikin bermasalah, oh jodah, dusta juga dia, bohong juga, mungkin kan, mungkin semuanya, sehingga ada perkumpulan, perkumpulan, disotting, seolah-olah, bahasanya ngintip, dari tempat tertentu, rupanya ada rombongan, sudah menyoblos si kertas, kosong tujuh, kosong tujuh, kosong tujuh, eh yang buat, adalah kosong lapan, rupanya itu, hanya video dibuat, untuk bisa jadi seperti itu, dan semuanya sebelum mungkin, biarpun kosong tujuh, memang di tempat lain, jahat misalnya, cuman kadang kita juga ikut campur, pokoknya kalau tidak jujur, itu biarpun dari, pengikuti Nabi Muhammad, jadi Abu Jahal, kan umat Nabi, cuman umat Nabi yang tidak beriman, makanya saya tidak berlurusan dengan ini, saya kembalikan kepada Anda, 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 Anda harus jujur, sudah selesai, kalau Anda melihat kecurangan, di depan mata Anda, harus ingkar dong, dan Anda mampu berubah-rubah dong, itu seperti itu kejujuran, maka kami rindukan kejujuran, dari semua pendukung, 01, 02, 03, Anda jujur dong, nah semuanya, kalau tidak benar, yang sudah Anda dukung, jangan didukung lagi, ibaratnya, kemudian setelah itu, pada akhirnya, pada akhirnya nanti, siapapun yang menang, yuk kita bersama-sama bangun negeri ini, kalau ada kekurangan, ya kita sempurnakan, misalnya sudah terlanjur, wah yang dipilih adalah 0,7, bukan pilihan saya, bukan berarti Anda, tidak berjuang di dalamnya, kekotoran hati itu terjadi pada, pemilihan pengurus masjid sekalipun, calonnya tiga, rupanya, ini calon, ketua takmir, ketua DKI masjid, yang pertama, ini ceritanya, enggak, yang dulu jadi, sekarang enggak jah, jadi, gara-gara dia enggak jadi, apa, sudah enggak mengurusi masjid, ya gara-gara enggak jadi, enggak mengurusi masjid, berarti enggak punya iman dong, masjid, ya tetap diurusi masjid-masjidnya kok, bahkan membuat gara-gara, pokoknya, pengurusan masjid tahun ini, harus lebih jelek dari saya, jadi ganggu terus, sehingga sampai undangan pengajian, tidak disebar sama dia, kenapa, biar pengajiannya enggak ramai, kenapa, yang hebat hanya waktu ke pengurusan saya, kan masjid loh, ada loh begitu, dan ini kejadian, jadi permasalahan kebusukan hati, hasutnya para ustadz juga bisa, masa ada ustadz makmur, pesantrenya, pasjulisnya, enggak seneng, ada, permasalahan kekotoran jiwa, saya enggak menunjuk pada 01, 02, 03, jika Anda, hati tidak baik, biarpun Anda, bersama bagi Nabi Anda, akan menjadi tidak baik, tapi kalau Anda menjadi orang yang baik, hati baik, bersih, takut pada Allah, Anda tidak bisa dibeli, waktu Anda memilih, bukan karena Anda dibayar, ketahuilah biarpun, ternyata, yang Anda pilih itu, ternyata kalau tidak benar, Anda akan mudah ingkar, karena hati Anda, Anda yang, Anda pilih, kemudian tidak sesuai dengan, apa, dengan hati nuradi Anda, apa, kebenaran, maka Anda bisa mudah ingkar, jadi kami akan kembalikan kepada semuanya, supaya tidak masuk Eropiko dalam prasangka, akan tapi yuk tata hati, tata hati, agar kita tidak berdusta, kita tidak bertepuk tangan dengan sebuah kesalahan, kalau memang bos Anda itu, grupnya adalah grup pendusta, harus ingkar, jalaupun Anda dalam lingkaran tersebut, harus ingkar, sebab kalau Anda hidup dalam lingkungan orang yang berbohong, nanti Anda akan dikilis juga, Anda akan dibohongi, atau Anda ikut bohong, kalau Anda ikut bohong, maka Anda akan dianggap sebagai orang yang, yang membahayakan, Anda terusir, Anda ikut bohong, ini begitu, baik, jadi sebelum pemilihan kami tetap menata hati, setelah pemilihan Anda tetap menata hati, sudah jangan juga cacimaki, olah-olah Anda, tidak ada perlunya itu semuanya, apa, karena yang mendukung salah satu itu, kadang orang tulus, bahkan dia juga ingkar, misalnya dengan kalau ada kecurangan, dia ingkar, masa Anda musuhi dia, itu loh tetangga Anda itu, waktu mendukung 07 itu, semangat banget dia, dan karena Allah, bisa melihat pengingkaran juga tidak senang, tidak usah Anda olah-olah, tuh bosmu, tidak usah, oh dia juga ingkar kok, makanya jangan, setelah pemilihan begini ini, terus masih bermusuhan, ini kan bisikan syaitan, sehingga nanti masih saja, 01, 02, 03 bermusuhan, padahal pemilihan sudah berakhir, bahkan salah satu sudah jadi pemimpin, selesai kisahnya, ya tinggal kita berbenah, selesai, jangan biasa, kami tidak ingin bahwasannya, bicara tentang, atau sesuatu, kami tidak mengatakan isu, apakah fakta atau tidak, kecurangannya selama ini, dimuat di media, misalnya, tidak boleh menjadikan sebab, kita lalu bermusuhan cacimaki, sebab banyak di antara pendukung, 01, 02, 03, mereka tulus, sesuai dengan pengetahuannya, kalau ada pemain-pemain, salah satu di antara itu, ada yang tidak benar, itu pemainnya, ya gitu kan, jangan dikatakan guru Quran jahat semua, gara-gara ada peletak hatis yang palsu waktu itu, itu kan salah, guru Quran yang bagus banyak kok, kan begitu, jadi jangan anda pukul rata juga, tetap saja kita damai, indah, kemudian ya, jangan terlalu, apa namanya, ngikuti, ngikuti hawa nafsu, jangan ngikuti dah, tapi tetap anda punya prinsip, selki itu kebenaran, harus kita ikuti, kalau itu tidak benar, biar pun itu ayah kita sendiri, anak kita sendiri, kalau tidak benar, harus kita tolak, itu baru jujur, apalagi urusan partai ku, apalagi urusan hanya calon presiden ku, kalau tidak benar, harus kita ingkari, adegan pengingkaran itu, nanti berbeda, hari ini, pengingkaran kita untuk tidak memilih, sebelum pemilihan, pengingkaran kita tidak memilih, kemudian setelah begini, kalau sudah jadi, pengingkaran kita kepada presiden, yang jadi adalah, kita sama-sama meluruskannya, itu, pengingkaran kita, jangan membuat sesuatu yang heboh lagi, jangan umat dibikin ribut, apalagi nanti, melawan dan sebagainya, sebab keidahnya dalam agama kita adalah, pemimpin kalau sudah dipilih, harus kita ikuti, biarpun caranya, sampai dalam Islam, biarpun caranya adalah dengan cara, kudeta sekalipun, selagi sudah jadi pemimpin, kenapa? sebab kita tidak boleh menjadikan rakyat korban, melawan pemimpin yang ada, kalau misalnya dari grup Al-Bahcah ini, pemimpinnya tidak benar, kalau kita mengangkat senjata, cukup disiapkan 10 orang, dibom selesai, berarti kita menghancurkan rakyat, sehingga melawan pemimpin, yang sah adalah tidak diperlukan dalam akidah, al-sunnah wal-jamaah, kenapa? itu membahayakan rakyat, rakyat jadi korban, tapi yang benar adalah, berani untuk mengkritisi, berani untuk membangun bersama, biarpun seandainya ternyata, yang jadi raja adalah Fir'aun, gimana Fir'aun kita islamkan jadi Musa, gitu, jadi bukan harus kita membuat rame-rame terus, rakyat jangan jadikan, apa namanya, jadi korban, jangan sampai tunjukkan, Allah Akbar jihad perang, eh ustaznya sembuhin nanti, rakyatnya suruh berantem, hanya ingin dia dikatakan pemberani, tidak dibenarkan seperti itu, rakyat jangan jadi korban, tapi ingat kebenaran harus kita angkat, kebatilan harus kita katakan batil, harapan kami adalah tetap damai, anda jangan terus memperpanjang kisah permusuhan, biarkan nanti itu akan berjalan, insya Allah, sambil mohon kepada Allah, dan yang punya pengampuan, pengampuan untuk mengantisipasi, jika benar adanya kecurangan, bekerjalah anda, tentunya bekerja yang baik, bukan membuat satu cara yang tidak benar, kalau sudah tahu ada kelompok yang curang, anda pun tidak boleh menangkap dia dengan membuat kecurangan palsu, ya, dengan kecurangan palsu, tadi kita gambarkan, itu bahaya juga, kita sendiri yang memperbanyak kecurangan, ternyata menuduh orang lain untuk curang, juga tidak boleh, yuk kita jujur, kita adil, insya Allah, kita selamat, intinya, ku ang fusakum, selamatkan dirimu dulu, dirimu sendiri dulu, selamatkan, dan kami yakin, pilihan anda benar sudah, ambil anda pilih benar, karena anda waktu memilih, bukan karena anda diiming-iming kekayaan, tahta, selesai, anda dengan Allah sudah beres, anda sudah nyoblos, anda sudah memilih, orang menurut anda yang terbaik, ingat, bukan karena awan nafsu, kalau pakai awan nafsu, ada istighfar yang banyak, anda akan punya dosa panjang kisahnya, semoga Allah mengampuni semua, memimpin kita semuanya, Allah a'lam, bersawabat, sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersawabat, kepada, baginda Nabi Muhammad, selalu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih, wa ala alihi wa sahabat, selamat menikmati,